Tarano Ateh, rumah oleh-oleh Maluku Utara alami penurunan omset hingga 60 persen. Pusat oleh-oleh Ternateh Maluku Utara alami penurunan omset saat Ramadan hingga Idul Fitri mencapai 60 persen. Sualayan Tarano Ateh, pusat oleh-oleh rumah BUMN yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Dekranasda Kota Ternateh menyediakan pasar untuk produk usaha kecil menengah atau UKM Kota Ternateh Maluku Utara. Melalui manajer Sualayan Tarano Ateh, Kota Ternateh Maluku Utara, Burhanudin Rope, saat dikonfirmasi Jumat 6 Mei 2022, menjelaskan produk UKM dipasarkan di rumah oleh-oleh tersebut merupakan produk lokal para UKM. Produk dipasarkan diantaranya olahan kue dengan berbagai varian, hingga minuman dan kerajinan tangan. Burhan mengaku saat Ramadan hingga Idul Fitri, produk lokal para UKM mengalami penurunan. Ia mengaku penjualan pada hari biasa pendapatan mencapai 150 hingga 180 juta rupiah per bulan. Namun saat Ramadan pendapatan per bulan bahkan tak mencapai 100 juta rupiah. Menurutnya, saat Ramadan orang lebih fokus pada pakaian dan kebutuhan lainnya, sehingga produk lokal alami penurunan pembelian. Burhan menjelaskan penjualan di Tarano Ateh meningkat jika terdapat momen tertentu yang mendatangkan orang dari luar kota Ternateh. Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribunternate.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!